Halo Bang Bro, Papua Nugini atau Papua New Guinea? Yang berarti Papua Nugini baru secara resmi bernama negara merdeka Papua New Guinea. Nama New Guinea diberikan oleh Ortis Drates, yaitu orang Spanyol yang pernah mendarat di negara tersebut pada tahun 1545. Karena penduduknya serupa dengan penduduk di Guinea di Afrika. Sedangkan Papua yang berarti berambut keriting diberikan oleh seorang penjelajah asal Portugal bernama Jorge de Menezes pada tahun 1562. Ketika menemukan pantai barat provinsi Papua Indonesia. Pada Perang Dunia Pertama, Australia berhasil menduduki wilayah New Guinea yang saat itu dijajah oleh Jerman. Dan pada tanggal 2 Mei 1921, Australia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama wilayah New Guinea. Selanjutnya pada tahun 1946, berdasarkan persetujuan PBB Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah Papua dan New Guinea. Dan pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea. Namun pada tahun 1964, Dewan tersebut diganti dengan House of Assembly. Melalui Undang-Undang Identitas Nasional tahun 1971, ditetapkan nama negara ini menjadi Papua Nugini atau disingkat PINEGI. Kemudian pada tanggal 16 September 1975, Papua Nugini memperoleh kemerdekaan penuh tanpa perang dari Australia. Dan selanjutnya menjadi anggota persemakmuran Inggris atau Commonwealth. Meskipun terletak di dekat benua Asia, Papua Nugini tidak secara resmi masuk ke dalam kategori benua Asia. Sebab Papua Nugini secara geografis dianggap sebagai bagian dari Oseania. Yaitu wilayah yang meliputi Kepulauan Pasifik dan sekitarnya. Oleh sebab itu, Papua Nugini tidak termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan juga tidak termasuk anggota ASEAN. Meskipun Papua Nugini pernah ingin menjadi anggota ASEAN, namun ditolak karena alasan letak geografis salah satunya. Selain itu alasan kenapa Papua Nugini bukan bagian dari Indonesia karena perbedaan kolonialis. Sistem pemerintah yang dianut Papua Nugini adalah monarki konstitusional realm Commonwealth. Dimana sistem pemerintahan ini mengakui Ratu Inggris Raya sebagai kepala negaranya yang diwakili oleh seorang gubernur jenderal. Dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh perdana menteri. Papua Nugini memiliki tiga bahasa resmi yaitu bahasa Inggris, bahasa Irimoto, dan bahasa Topisin. serta tidak memiliki agama resmi. Port Morsby merupakan ibu kota negara Papua Nugini yang didirikan pada tahun 1873. Kota ini adalah rumah bagi lebih dari 360 ribu jiwa dan merupakan kota pasifik selatan terbesar di luar Australia dan Selandia Baru. Saat ini populasi manusia yang menghuni Papua Nugini mencapai kurang lebih 9 juta jiwa. Dikutip dari ipt.kemenkeo.go.i di Papua Nugini memiliki pendapatan domestik bruto berdasarkan paritas daya beli sebesar 28,01 miliar dolar Amerika dengan pendapatan per kapitanya sebesar 3.500 dolar Amerika. Papua Nugini sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun eksplorasinya terhambat oleh kondisi geografisnya yang rumit permasalahan kepemilikan lahan dan tingginya biaya pembangunan infrastruktur. Sehingga sektor-sektor pertambangan dan perminyakan sulit dikembangkan secara optimal. Meskipun sulit dikembangkan secara optimal, Papua Nugini masih memiliki beberapa industri pertambangan seperti pertambangan emas, tembaga, perak, dan juga pertambangan minyak. Namun sekitar 85% penduduknya bergantung pada penghasilan dari sektor pertanian atau agrikultur. Dan diperkirakan 80% penduduk Papua Nugini masih tinggal di daerah pedesaan tanpa fasilitas modern, kesehatan, dan pendidikan. Meskipun telah terjadi peningkatan tajam dalam perekonomian, sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Menurut Human Rights Watch, lebih dari 40% penduduk negara ini masih hidup dalam kemiskinan meskipun kaya akan sumber daya alam. Kina adalah nama mata uang resmi Papua Nugini, mata uang Kina tersebut terbagi dalam 100 Toya yang sudah diperkenalkan sejak 19 April 1975 yang menggantikan dolar Australia. Toya adalah kata dalam bahasa moto untuk cangkang lengan yang terbuat dari kerang yang sudah lama dipakai oleh penduduk asli di selatan Papua Nugini. Di zaman dulu sebelum ada Kina, mereka menggunakan mata uang yang terbuat dari cangkang kerang hingga tahun 1930. Kina memiliki hubungan yang menarik dengan uang cangkang kerang yang telah lama digunakan masyarakat Papua Nugini. Kina adalah sebutan untuk moluska kulit bibir emas pink sada maksimal dalam bahasa Melanesia Virgin. Cangkang ini sebenarnya adalah katup tiramutiara. Uniknya mata uang berbentuk koin ini memiliki lubang di tengah-tengahnya. Dalam hubungan bilateral Indonesia dan Papua Nugini telah menjalin hubungan sejak tahun 1973, yaitu dua tahun sebelum Papua Nugini memperoleh kemerdekaan. Hubungan bilateral kedua negara ini cukup baik, bahkan sangat baik, di mana adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat pemerintahan maupun pihak non-pemerintah. Papua Nugini secara konsisten mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan melarang keras kegiatan anggota-anggota kelompok PEN atau OPM seperti kelompok KKB di wilayah Papua Nugini yang dapat merugikan kepentingan RI. Mengenai kerjasama perbatasan kedua negara, setiap tahunnya pemerintah Indonesia dan Papua Nugini membahasnya pada Forum Border Liaison Officer Meeting atau BLOM. Menurut data etnologi, Papua Nugini merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia pada tahun 2023 dan diikuti oleh Indonesia di peringkat kedua. Diketahui negara tersebut memiliki 841 ragam bahasa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk lokal. Selain itu, Papua Nugini memiliki hutan hujan ketiga terbesar di dunia setelah hutan hujan Amazon dan hutan hujan Kongo dengan luas sebesar 288 ribu. Papua Nugini adalah salah satu negara paling heterogen di dunia karena rumah bagi ratusan kelompok etnis. Kelompok-kelompok etnis ini banyak memiliki hubungan dengan berbagai tempat lain di dunia seperti Cina, Eropa, Australia, Filipina, dan Mikronesia. Oleh sebab itu diperkirakan ada seribu kelompok budaya berbeda di Papua Nugini. Penduduk setempat memiliki nenek moyang yang berasal dari ribuan tahun yang lalu. Yang mereka sebut dengan Austronesia yang berarti nenek moyang mereka tiba pada 4.000 tahun yang lalu. Menurut sejarah Wan, Papua Nugini dulunya merupakan bagian dari anak benua prasejarah bernama Sahul. Benua prasejarah yang disebut Sahul itu terdiri dari Tasmania, Australia, dan Papua Nugini. Sekitar 10.000 tahun yang lalu Papua Nugini dan Australia merupakan satu daratan yang bersatu. Namun karena naiknya permukaan laut, Papua dan Australia akhirnya terpisah. Papua Nugini merupakan negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di urutan kedua di dunia menurut World Population Review tahun 2023. Papua Nugini memiliki nilai indeks kejahatan 80,79. Kejahatan dengan kekerasan di negara ini terutama dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat. Kejahatan terorganisir dalam bentuk korupsi juga umum terjadi di kota-kota besar. Dan sebagian besar berkontribusi terhadap tingginya tingkat kejahatan. Selain itu, kondisi geografis negara ini menjadi salah satu faktor mudah terjadinya perdagangan narkoba dan manusia. Meskipun ketidaksetaraan gender merupakan isu yang tersebar luas di Papua Nugini. Beberapa komunitas di negara tersebut bersifat matrilineal seperti suku Minangkabau di Indonesia. Perempuan adalah penjaga tanah tradisional yang dalam komunitas mereka merupakan sumber daya yang sangat berharga. Sertifikat tanah diwariskan ke perempuan yang merupakan bentuk kekuatan sosial. Yang juga menjadikan perempuan memiliki status yang lebih tinggi di masyarakat. Meski begitu kekerasan terhadap perempuan yang dituduh melakukan sihir masih marak terjadi di Papua Nugini. Mereka ini dapat dituduh atas hampir semua hal mulai dari kematian hingga kehilangan tanah. Menurut otoritas Papua Nugini wanita enam kali lebih mungkin dituduh melakukan sihir daripada laki-laki. Beberapa ritual dan inisiasi kuno masih lazim di Papua Nugini. Misalnya suku Korowai yaitu salah satu suku terakhir yang diyakini masih mempraktikan kanibalisme dan memakan daging sesama anggota sukunya. Mereka juga membunuh dan mengkonsumsi hawa yaitu sebutan penyihir laki-laki yang dipercaya menjadi penyebab kematian misterius. Meminum cairan pria sebagai ritual kejantanan. Suku yang melakukan praktik ini adalah suku Sambia, Papua Nugini. Suku Sambia mewajibkan laki-laki berumur tujuh tahun untuk meminum cairan pria dari anggota suku lelaki yang sudah dewasa. Ritual ini bertujuan untuk pertumbuhan dan menambah kekuatan sang anak. Seramnya anak laki-laki yang menolak ritual ini akan mendapat sanksi dari ketua suku yakni hukuman meninggoy. Nah bang bro, mungkin ini sedikit informasi dari kami dan apabila ada yang kurang mari berdiskusi di kolom komentar di bagian bawah. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.